Sama dia, dibakar mam tangannya, gue gak ngerti ritualnya Diapain? Dibakar? Tangan dia, tangan dia sendiri, dibakar Pake korek atau? Pake korek, sampe hitam Tangan dia sendiri Tangan dia sendiri? Iya, terus dipegang ke gue gini Panas gak? Enggak, gue gak panas Tiba-tiba di ke temen-temen gue nih, ke pelatih Sama satunya ada measure club juga, ikut Dia gini nih, wah panas pak Nah lain, panas Tuh kan dia gak panas, ada isinya tuh Oke, balik lagi sama gue, Imam Hayro Rzikin Dengan bintang tamu Teguhlima Sarendra Anja Apa gue nama lo, Teng? Gila, gila Orang-orang taunya Teguhlima Sarendra Iya, betul Malah nama lo Teguhlima Sarendra, bener gak? Lo megang kartu keluarga gue ya? Iya, iya Kan gue RT Gak, kebetulan KTP gue ilang nyom Jadi gue ngambil Jadi Teguhlima Sarendra ini akan ngobrol-ngobrol bareng gue Kita akan menguak fakta-fakta yang jarang lo omongin Iya, iya Diungkap ya Kayaknya semua udah gue ungkap dah Enggak juga, banyak yang belum Gue pengen tau sebenernya pertanyaan lo Biasanya kalau interview itu Orang ngasih ininya dulu, contekannya Enggak boleh, banyak yang nanya kayak begitu Usus di top case, gak gue kasih tau Agak kurang ajar emang lo ya? Bener Lo boleh gak nolak, eh lo boleh gak jawab Even gue nanya sama tim lo kan Tim lo kan ada yang hubungin Terus gue tanya Bahas apa nih? Kita gue gitu Terus gue bilang, udah pakainya ngobrol doang Anjir Dia gak mau ya? Gak boleh Oke, oke, oke Nah, jadi Apa namanya Kita mulai ya Tapi sebelum itu Ucap terima kasih dulu dong Buat sponsor gue Eh, tapi bukan ambasador dulu ya Iya, oke Apapun yang menjadi sponsor Berarti untuk kemajuan bangsa Iya, lumayan lah Buat listrik Buat beras sebenernya Buat beras Oke Tapi ini kosongan ya, mom? Kosong, ini gak ada isinya Kosongan, kita puasa Sorry, gue puasa nih Gue insya Allah Muslim yang taat Jadi agak gak enak Sebenernya minuman Kan ngeliat doang Es jeruk isin es Kan ngeliat doang Mana mengganggunya Iya, iya Terakhir gue bikin konten sama lo Lo gue bantai ya, Viva ya Gue bantainya kan cukup Gue lupain pake anjir Cuman lagi puasa Jangan gitu lah, mom Gak bilang dibantai Apa? 4-1 lah 5 ya? Lupa gue Kalau score-score gak menarik Gue lupa Oh iya, iya Gue sering ngebantai Gak menarik Gak menarik Iya, iya Gue inget sih 2 match ya 2 match Dengan 2 kalahannya Ya udahlah Gak usah diinget-inget Tapi lo belajar gak dari situ? Belum bisa Karena belum beli PES Belum beli PES Kan gue nanya PES 5 dimana Pak, lo sombong Jawabnya males Ya apaan sih sombong Gue kasih tau Harganya Harganya segitu Masih mahal Gak bilang gitu Bukan sombong Oh iya, bener Nah, yaudah Lanjut ya Jadi, semalam itu Top score Naikin story Di, apa namanya Di story lah ya Ya, oke Naikin Nanti-nanti pertanyaan ke Telly gak Tapi akhirnya dihapus sama Telly Karena dia udah dikontrak ya Sama toko lain Gue udah tau sih Pak Gue gak ada maksud Pak Cuman gimana ya Oh ternyata Etikanya gitu Berarti gue salah Gue minta maaf Itu etika harus dijaga Iya, makanya gue jaga Sama gue hapus Karena sebelumnya gue gak ngerti Pak Gue pikir yaudah Cuman acara top case kan Gue diminta untuk Jadi apa Ngaras sumber ya kan Ya gue Tapi itu lo yang hapus Apa diperingatin? Peringatin Jadi gue Itu diperingatin Siapa yang peringatin? Raka-raka? Raka Itu etikanya kayak begitulah Sorry ya Cuman lo boleh kesini? Kalau kesini kan kita Sekali lagi ngobrolnya adalah Chit-chat Ngobrol Gue pikir tempat manapun Selalu jadi tempat Tapi lo udah izin belum? Gue sebenernya Jadi sih bales Kalau ngobrol Kalau ini aja gak apa-apa Cuman lo jangan Gitu-gitu Gitu lah Oh gitu Gitu kan ya kaya Gue gak salah kan ya Kalau selalu gue pulang nih Itu aja dulu pertanyaan gue Ya 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 Kan jadi baru semalam tuh Pas gue udah dipos Kok diturunin sih Ada yang salah nih Lu merhatiin juga ya Pak? Gue merhatiin lah Kan lo bintang tamu gue Gue merhatiin lah Enggak soalnya gue pikir kan Lu yang penting orang reply di lu Atau reply di gue Kan juga gak bisa kan? Bener-bener Ya gue juga kalau Bayu Sabtaji juga naikin Tiba-tiba Postingannya range sport Juga gue Iya pasti tegur kan Kalau secara etikanya Jadi etikanya sah-sah aja Tapi dia Diundang ke YouTube Toko lain gak masalah Asal ngomongin produknya Iya Produk knowledge gitu-gitu ya Yang dibahas bukan toko Betul Jadi lu gak bahas soal toko kan? Enggak Oke Sama Nah Teli ini terkenal sebagai Atlet yang sangat melek Sama finansial Asik Doi baru aja Rilis Sate rontok Bang Teli Bang Teli Anjir Kenapa namanya Sate rontok Kenapa namanya Sate rontok Karena Dimakannya dirontokin pak Jadi Customer kita gak perlu repot-repot Megang tusuk Gigit tusuknya Jadi udah nerimanya Udah dirontokin Gak kalau menurut gue Brother Iwo sama Arya Udah tau rasanya kan The best pak Parah Lu belum Lu gak mau dateng Bukan gak mau dateng Lu selesaiin dulu dong Lu selesai Tapi kalau menurut gue Bukan karena itu Menurut gue karena tusuknya Mau lu pake lagi kan Secara finansial cepat Beli bambu Iya betul pak Memang Memang Ya orang bilang mahal di awal pak Kan besi-besinya itu lumayan mahal kan Besi tusukannya Tapi kan sekali beli Dibanding gue beli bambu Itu kalau tokonya rame ya pak Harapannya kan rame Ya rame terus kan gue liat Iya harapannya kan rame terus Jadi kalau beli bambu terus Asanya mau bazir gak sih Betul Lama-lama pon bambu di wilayah kita Abis Pocong-pocong gak ada tempat Pocong-pocong gak ada tempat Kunci anak gak ada rumah Tapi tel tapi gue liat rame banget ya tel Alhamdulillah pak Alhamdulillah kita udah buka 8 hari sih Alhamdulillah pecah terus Terutama weekend Weekend sih selalu abis gue Tapi banyak orang-orang yang gak lo kenal Enggak Hari pertama kedua tuh 80% gue kenal Sisanya 20% mungkin orang lewat Warga kita Karena kan daerah Gue bikin memang daerah perumahan Oke Memang kita fokusnya gak kantor Gak sekolah Tapi perumahan gitu Karena gak Jadi ichasnya fokusnya disitu Tapi memang hari pertama kedua tuh Masih yang gue kenal Kayak temen-temen lah Yang dari Apa Social media gue ajakin dateng Gitu-gitu Terus ada pribadi gue yang Ayo dong dateng mampir gitu-gitu Cobain Tapi kesini-sini sih Di hari keempat Sampai kemarin Hari ke delapan tuh Gue sold out Hari minggu ya Sold out jam setengah Sembilan Atau setengah Jam delapanan deh Itu udah orang-orang gue Orang-orang warga Bahkan yang terakhir itu Gue tutup gue close-close Gue bilang maaf udah habis Udah habis Itu orang-orang sekitar tuh Nek motor, nek motor gitu-gitu Alhamdulillah banget Berapa tusuk ya Sehari tuh Kalau weekday Weekday tuh 600-700 600-700 Weekend seribu gue tutup Jadi memang gue stocknya seminar Sehari seribu Sehari seribu Jadi weekend sold out Makanya wajar Jam setengah tujuh Terus jam setengah delapan Setengah sembilan Sold out gue tutup Karena seribu udah habis Gitu Oke Oke Tel Sukses buat Santai nonton-nya Terima kasih ya Acara ini udah selesai ya Blok Anjir ngomongin santai Ambil lah sih Tidak promo gratis Thank you ya Top skor Instagramnya satrontok Bang Teli Underscore Bang Teli Oke Tel Gue mau nanya pertanyaan Dari gue pribadi Tel Pertama adalah Bentuk Wajah lo kan agak miring Iya betul-betul Blok Anjir bro 20 Eh 31 tahun Disini dibahas Imam Gue mau Gue penasaran Apa yang terjadi Tel Ceritain Tel Banyak loh yang di description Pertanyaan itu Nanya itu Iya Serius loh Banyak Kenapa Bang Teli Dagunya miring Oh iya Jadi buat temen-temen yang nanya Sini besok Ambil saatnya rontok Gue rontokin Gingin Enggak Tapi serius Ini sebenernya hal yang Beberapa orang sering tanya pribadi Kalau kayak kenal kita Kenal gini pribadi Ada tanya Tapi buat gue sih hal yang Memang Wajar sih pak Karena kan gue sering muncul di permukaan Tapi orang Kenapa sih tuh Apa kena bola ya kan Jadi dari kecil memang Bahkan gue udah Ronsen pak Jadi rahang kiri gue ini Lebih panjang Dibanding rahang kanan Oh Jadi bukan karena kecelakaan Bukan karena kecelakaan Kalau hidung ini Agak miring kanan Ini total kecelakaan 2016 Ini kenal lutut ya Pemain black steel Gue pingsan Bangun di rumah sakit Ini hidung Tapi kalau ini Pure memang Tulangnya Lebih Lebih panjang Dibanding rahang Sisi kanan gitu 2000 Berapa ya pak Mungkin gue SMA Rasanya gue pernah mau operasi pak Serius Minder lo ya Honestly iya Kayak Anjir I'm not really normal Kayak orang biasa Kayak lo gini kan Symmetris Bahkan Temen SMP gue Ada yang suka ngelirin gue Eh pisang sini Gue kayak Oh gitu bentuk ya Iya karena kayak pisang pak Jadi gue suka Itu tuh rontokin aja Iya Abis tuh Abis gue rontokin Yaudah terus Tapi hal yang Wajar gak sih Sekarang sih Kalau gue liat kan Bullying tuh gampang banget Dilihat Sebentar dari dulu kan ya pak Dari jaman kita juga Aduh Ngeliat orang badan gendut dikit Dipanggil si gendut Malah dulu mah panggilan orang tua Jadi bullying kan Eh pak sini pak ini Gitu Iya kan Nggak gak pake pak Oh iya namanya kurang aja Malah ya Anton Anton Jadi buat gue sih hal yang Setelah gue gede sih gue ngerasanya normal Malah sih kayak hal kayak gitu Mungkin waktu kecil gue ngerasanya bullying pak Eh miring Gitu gitu Atau apa Mengsong lah Gitu-gitu serius Itu udah gue terima juga Cuman buat gue sih Ya one of the way Buat ngelatiin mental gue juga Sekali sekarang Jadi gue sekarang tuh Gue apa hati sama orang kayak gitu pak Kayak bangsa bodo Orang mau ngomong apa Orang bilang gue apa ya Who cares yang penting Tapi memang gue 2000 tahun SMA lah Gue sempet mau operasi Terus gue sempet Akhirnya gak jadi kenapa tuh? Gak jadi karena Pertama biayanya 60 juta 60 juta Itu jaman lo 2007 Gue SMA kalau gak salah 2006 Eh 2006 2006-2005 gitu Terus Pertama karena biayanya Yang kedua Karena gue mikirnya kayak Dari sini juga sih orang Kenal gue gitu Oh jadi Dijulukin Jadi lu jadi punya ciri khas Iya betul Jadi gue kayak rasanya Ya udah lah Tapi SMA udah punya ciri khas gitu sih Serius gue kan SMA udah main di SSB gitu pak Oh Maksudnya Kehidupan sepak bola Iya ke depan gue Jadi orang mungkin lebih gampang Bahkan gue dulu SSD sampe SMA itu Gue dipanggil bulldog pak Eh gila ya parah ya Serius Tapi ini Penyebabnya apa? Karena PP gue kan agak turun Dulu ya waktu kecil kali ya Waktu SMP Itu PP gue agak turun Orang panggilnya bulldog Itu kan anjing Anjing bulldog gini Serius gue ngomong Terus lu Itu di SSB gue pak Jadi bahkan gue main Ditanding di Jakarta International School Ngawakilin Wiches Ngawakilin Indonesia SB gue Tanding Terus lu bayangin ya Keeper dipanggil Dok Dok Ambil dong Ambil Lu bayangin ya pelatih lawan Gila gimana anjing Tapi itu serius pak Beneran Jadi Terus gue ngerasa Itu pelatih lu yang teriak Ambil ke gue Pelatih gue Terus ya Sampai sekarang lah Orang tua lu gimana tuh Tau kayak begitu tuh Orang tua gue santai pak Santai ya Orang tua gue santai Nyokap gue ibu tuh santai Berarti nyokap kan lu masih Sering nganterin ke SSB kan Yaudah orang gak ada yang kenal Teli pak Di SSB itu Sampai gue Gue terakhir kan Sempet mau Timnas Danone Ya 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 Ketuaan setahun Akhirnya gue dua minggu Gue tinggal di Sempet Tese tinggal di rumahnya Om Mundari Mendarikari Barangan Samsir Alang Terus Riyandi Akhirnya dua minggu mau tanding tuh Kita ngumpulin-ngumpulin apa Eh dua Satu bulan mau tanding Kita ngumpulin Perlengkapan Perlengkapan kayak akten Terus gue Dan gue 90 Yang lainnya 91 Yaudah akhirnya gue diganti Sama Andri Tani hari itu Disitu pertama gue kenal Andri Tani Tau kalau Oh dia Yang gantiin gue Iya serius Harusnya lu sempet Harus ikut ke Perancis itu ya Iya ke Perancis Temu Zidane Cuman yaudah dua Akhirnya gue pulang dari rumah Om Mundari Gue inget banget pak Dikasih duit 200 ribu Serius Kenapa dikasih 200 ribu? Ya karena gue pulang Dipulangin karena Wah kamu gak bisa nih Aktennya gak bisa masuk Oke kamu Kita pulangin aja Gue tersi di rumah Om Mundari tuh Dua minggu dipaham ulang Itu 200 ribu Duit dia pribadi atau Gue gak ngerti Pokoknya gue dikasih duit 200 ribu Iya kayak gitu Duit pulang lah Itu SMA lu Tel? Enggak itu SMP kelas 2 Emang karir lu Cemerlang ya Telnya? Alhamdulillah sih pak Kalau sekarang ya gue ngerasih Kalau dulu mah enggak lah Gagal mulu Dimana cemerlangnya Yaudah dulu sih Begitu Akhirnya gue dipulangin Gue cerita ke orang tua Gue dipulangin gini-gini Yaudah Dulu kan Mungkin pak Kan itu juaranya SSBnya Umar Bakri SSB Kalimantan SSB Umar Bakri Kalimantan Yang juara Ngambil ketiga pemain Jakarta Dulu gue alam sama Angki Tapi terakhir Begitu mau berangkat Guenya diganti sama Andri Tante Gitu sih Yaudah itu Gue dari situ Emang dari gue SDA itu Masuk SB Gue kelas 5 SD itu Gue masuk Ikut sekolah sepak bola Persigawa Udah dari situ orang kenalnya Manggillnya Buldog udah Gak kenal Teli Nah Teli-Teli itu udah Karena gue emang dari kecil Panggilan orang tua Teli Dari nyokap Panggilan keluarga Teli Yaudah akhirnya Begitu masuk SMA Lingkupnya kan udah lebih Luas Luas Lebih-lebih melayau dewasa Udah gue mengenalin diri gue Teli SMP orang ngenak Kenalnya Buldog pak Tapi mungkin SMP PP lu udah gak terlalu turun kali Iya semungkinan kali ya Mungkin SMA Akhirnya orang Buldog dari mana-nya Lebih mirip Ciwa-Hua Ini boleh berantem gak sih? Gimana mbak? Ya gitu-gitu Bener tapi bener pak Yaudah jadi Karena itu sih alasannya Jadi memang Kalau balik ke pertanyaannya Rahangnya miring Memang karena Bawaan-bawaan Oke clear ya Berarti gak ada kecelakaan Karena dulu Iya dan tolong Jangan ditanyakan lagi Harapan gue sih 200 juta warga Indonesia Nonton Top case lu Jadi ketemu gue Gak masih ada yang nanya lagi ya pak Nah terus Ceritain dong Tel Masa kecil lu Jadi dari mulai lu TK dimana SD dimana Terus SSB ikutnya kapan Sampai akhirnya ke SKN Ke Timnas Sekalian macem Oke oke Anjir serius Sebenarnya kita Lumayan panjang Kan gak pernah diceritain kan Medicine kan gak tau Oke oke Gue SD di Depok pak Sebenarnya gue lahir besar Lahir sampai SD itu di Beji Wih Beji Tim Beji Beji Pride Depok Pride Gue lahir di Beji Bidan Terus Bidahan ya Gue di Bakti Uda Gue Kosong Rumah sakit Potongan emang ada kaya pak Beda 2 hari kan Iya lu 21 kan Lu 19 Gue 23 Oh tuan gue pake abang ya Bang Teli tolong Maaf Bang Teli Iya sih Jadi gue lahir 21 Januari 90 Terus yaudah gue Gue gak TK pak Oh gak TK Gue SD 5 tahun waktu itu Waktu jaman kita kan masih boleh pak SD 5 tahun Jadi gue SD 5 tahun gak pake TK SD dimana Di SD 04 Beji Jalan Jawa tau gak lu pak Ya gue SD disitu Deket keburan Deket keburan Yaudah terus gue Kelas 5 SD gue pindah ke Jakarta Karena dulu kan bokap Kontrak kan Tinggal-tinggalnya masih ngontrak-kontrak Akhirnya kita pindah kontrakan ke Jakarta Gak mau gak mau gue ikut pindah Nyari sekolah di Jakarta Terus yaudah gue pindah ke Jakarta Begitu baru masuk sekolah Baru masuk mungkin Belum 2 minggu pak Sekolah SD itu Ada tawaran Seleksi Piala SD Antar kecamatan waktu itu Nah jadi seleksi kita tuh Di lapangan Brigip Di Kalisari Nah jadi SD SD Setiap SD Ngewakilin kecamatan Kecamatan Pasar Rebok Ngirim perwakilan sekolahnya Ke seleksi bersama Berarti lo udah jago bola tuh ya Bisa main bola Jago gak karena Keeper No Gue main di gelandang Oh gelandang Nah disitu pak Gue bareng Kurnia Mega Kurnia Mega keepernya Kurnia Mega juga gerandang Oh gelandang juga Gelandang bareng sama gue Jadi 200 siswaan lah Diterima cuma 20 Seleksi itu Seleksi Dan dari SD gue Gue doang gak terima Bahkan Kurnia Mega gak terima Jadi gelandang kali ya Kalau dia jadi keeper Mungkin dia udah paling nomor 1 Dia waktu itu jadi gelandang Gue juga gelandang Gue keterima Masuk tuh pak Jadi gelandang Nah Akhirnya aku cukup-cukup Jalan Tanding lah Piala SD Mau tanding Piala SD Keeper gue namanya Yang katu Husein Gue lupa Yang gue inget Husein Yang katu lagi Hamzah Kalau gak salah namanya Keepernya Keeper gue dua-duanya Gue gelandang ya Ini hamil berapa ha Seminggu atau berapa hari Mau tanding Keeper gue satu sakit Tipes kuning Yang satu cacar Kuning mah bukan tipes Iya apa sih kuning Hepatitis C kan Kuning yang gak tuh cacar Jadi gak ada yang bisa keeper pak Nah terus pelatih gue ini Gue inget banget Pak UU Nanya Ada yang mau jadi keeper gak Kata dia gitu Kalau gue kita cari lagi nih Terus gue ngerasa Kayaknya seru ya keeper ya Terus gue berani Saya pak keeper Yaudah kita coba ya Muldok keeper ya Muldok gitu Terus panggilnya Muldok Ada yang manggil Bulldog Ada yang manggil Muldok Mungkin memperhalus Memperhalus Iya Poinnya sama Bull Yaudah Akhirnya gue keeper Gue jadi keeper Terus gue berani Pak Anak gue Jatuh mulu kecil ya kan Jadi berani Gue rauk Gue rauk gitu Pelatih gue ngerti Wah ini keeper Orang berani Ini si Muldok yang mau bola Gak ada takut-takut ya gitu Nah disitu gue menjadi keeper Sampai akhirnya tanding lah PLSD antar kecamatan Terus Tim kita juara Nah ngewakilin Jakarta Timur Tanding Antar DKI Kita juara 2 Untuk kalah sama Jaksel Kalau gak salah Itu masih SD tuh? SD kelas 5 Kelas 5 SD Nah lubangin danda Disitu udah akhirnya Itu bubar kan harusnya Gue udah gak Gue pulang Tapi disitu karena gue Seneng ternyata Ssb Persigawa Ya gue Tok latihan di Ssb Persigawa Itu sampe akhirnya SMP gue masih Persigawa Kayak gitu-gitu Terus SMP dimana tuh? SMP 223 SMP atlet Itu gue sempet cakit hati Pak Kenapa? Jadi ini gue Sorry ya Pak Hengki Kalau Pak Hengki masih ada Pak Hengki siapa guru lo? Guru Orang Mungkin Jakarta Timur tau Pak guru oloraga yang Papua itu loh Gue yang paling The best Kalau lo sorry Jadi gue Masuk itu juga seleksi Masuk SMP 23 Ada seleksi Seleksi atlet Seleksi atlet Orang kenal SMP 23 tuh SMP-nya atlet-atlet Di Jakarta Orang tau tuh Nah jadi ada bola lah Diketin tel Sorry Di bola itu beberapa kali Seleksi Nah gue ikut seleksinya Pak Sampai orang tua gue ngikut Atau gue Gue udah masih ngintirin Pak Mana-mana Nemenin lah seleksi Jaman jauh kan Di kampung gedung Nemenin seleksi Nah Seleksi jalan-jalan Gue dicoret Gak masuk Pak Tau gak karena apa? Kenapa? Tinggi gue masuk SMP 136 cm Puset kecil banget ya Ya itu Karena itu Pantesan lo dicurukin Gak nanti gue Tapi serius Gara-gara tinggi gue 136 cm Masuk SMP ya Gue gak tau Sekarang masuk SMP berapa sih tinggi ya? Ya anak sekarang SMP gede-gede Masa? Ya pokoknya gue tinggi gue 136 cm Gue dicoret Gue gak masuk Alasannya tinggi Alasannya karena tinggi? Tinggi Dan itu Pak Hengki itu Pak Hengki Yang nyari-nyari Pak Hengki Tapi akhirnya lo diterima? Gak gue gak diterima Akhirnya gue ikut tes normal Gue ikut tes 103 102 Pilihan gue 223 Keterima juga Gue gak keterima 103 Gue gak keterima 102 Gue keterima 223 Keterima lo jalur normal Jalur normal Emang bedanya apa Jalur normal sama jalur atlet? Gue gak ngerti sih Gue gak tau deh Biasa lo apa enggak Cuman yang pasti Dulu kan masuk sekolah Kan juga susah ya pak Kayak masuk itu juga Gue belum tentu diterima Mas bener ya kan Lewat jalurnya normal Yaudah akhirnya Gue masuk lah jalur normal Disitu gue bulatkan tekad Gue mau latihan di Persigawa aja SSB Gue gak mau ikut main bola Di persekolahan Di sekolah lo gak mau Karena sering tanding Pak 223 antara SMP dulu Jaman dulu Lawan Cepo Hanjulan Cepo Hanjulan Cepo Hanjulan Anda tanding itu kan Sejar Timur Gue kan ngewakilin Jakarta Gitu Kalau sekarang gak apa sih namanya? Yang antara-antara sekolah itu ada ya? Dulu piala kola-kola Iya dulu kola-kola itu SMA Sekarang apa sih? Gue gak tau Gue SMP tuh gak ngerti bola Liga topscore apalah gitu ya Oh iya Liga topscore Tapi itu kan SSB Gak dulu ada loh ya? Gue gak tau Api apa sih? Ada loh gue sering Oh 2SN apalah itulah Tau gak sih? Gak tau gue Ada-ada kalau anak-anak SSB kayak tau Nah sekarang kayak gitu Nah dulu akhirnya gue memasukkan Gue gak mau terlibat di dunia bola Di sekolah Jadi gue gak ikut bola Pak Di sekolah tuh ya? Di sekolah Tapi gue pulang pergi Gue masih seminggu tiga kali Gue ke SSB latihan Di Dan bener tuh Bener terlaksana Gue gak dirayu loh Sama Pak Hengki itu Dirayu berapa kali Eh kamu bisa main bola Kamu ikut aja gitu-gitu Nah dulu Di SMP gue itu Ini kelas Gue ceritain deh Kelas 3 SMP Wajib Karena gurunya Pak Hengki Wajib Adar renang Ikut tes renang Dan lo tau Gue dengan tinggi 130an waktu itu Gak bisa berenang Gak bisa berenang loh Gak bisa berenang Disitu gue harus terpaksa Membatalkan apa yang sudah gue Komit selama 2 tahun Kelas 1 dan kelas 2 Gue ikut Gue ikut Bola Di SMP 23 Supaya bisa gak ikut renang Jadi enak bola spesial Enak bola sama basket Khusus Boleh gak ikut renang Kok gitu sih Boleh gak ngambil layar renang Kok gitu sih Ya gue gak ngerti mungkin karena Dia udah ngambil komponen olahraga yang setiap hari Malah latihannya parah Pak Latihan SSB Eh apa 23 tuh SMP Kayak latihan SSB Ada yang jadi gak? Rutin Mahendra dulu persijab Di 23 Terus Beberapa sih gue Cuman gue gak Ayut Wahyu dulu Orang kenal Wahyu Neymar itu dulu 23 Cuman yang gak jadi top lah Bukan top Cuman banyak lah Mungkin ya gue gak tau ya Kalau yang angkatan sekarang Atau di bawah gue Atau justru di atas gue Ada mungkin yang jadi Karena memang di DKI itu di atas gue Akhirnya gue kelas 3 itu ikut Bola Bola Mau gak mau Supaya gue dapet poin ya Udah ya Akhirnya lo gak usah berenang tuh Gak berenang Pak Masalah Sampai sekarang lo bisa berenang gak? Bisa sekarang Bisa SMA berarti lo berenang Kuliah Kuliah gue gak gara-gara main sama temen kuliah kan Malu banget lo Kuliah baru bisa berenang Emang haru anjir sama hidup lo bisa berenang apa gak? Emang udah mokih amat yang harus bisa berenang Loh kan perintah rosul Dia kan lagi romadhan Perintah rosul tuh harus bisa berenang Iya kan Harus bisa berkuda Kalau berkuda gue bisa Pak Bisa loh ya berkuda ya Di rumah di kacur Ini konten buat dimasang kan sih Pak Gitu serah lo dah Amat guling kan Amat guling Temen-temen jangan ini dong Jangan kemana-mana Tapi istri gue Pak Sekarang Lo liat kan di Instagram gue 3 hari lalu mungkin gue posting Istri gue udah 6 minggu Iya iya hamil kan Mantap Lo bayangin Pak Akibat pandemi Pakai brace Pak Maksudnya Gue pake brace kaki gue kena CL Meneskos Iya maksud gue itu Tiap hari gue tidur pake brace Bisa jadi lu Iya maksud gue itu Akibatnya cedera dalam pandemi Tembakan gue syutingan Toti Juninho Juninho Main boleh Gue keeper Ini kalo syutingan gue Evan Movic Kenceng ya Kenceng Kenceng banget Serius Pak Gue kaget pas disini gue hamil Alhamdulillah Tapi kok bisa ya Lu ngarepen laki-laki yang perempuan Wah perempuan gue pengen penyanyi Pasangan lu lah ya Sama gue juga Lu kan anak dua laki semua kan Iya Mudah-mudahan dapet lah perempuan Iya Terus SMA dimana lanjut SMA gue di 39 39 Favorit dong 39 Eh sorry Pak otak boleh di 39 favorit Favorit lah pecah Ente dimana Gue Gue SMA dimana Kalo swasta gak usah disebut malu SMA 6 Depok gue Oh 6 Iya Depok pun belum Ini Enggak no SMA juga bagus Gue SMA sempet masuk Cakra Buana Lo tau Cakra Buana Duit gue banyak pos Iya duit gue banyak pos Tapi serius lu emang Udah lahir dari keluarga kaya Baro-boro Kok muka lu gak enak sih Iya Gue SMA di 39 39 keren lu Alhamdulillah Pak Gue otak lumayan encer Dari 39 ke UI lagi ya Itu dia Gokyut Meskipun sastra lah ya Sastra ilmu sejarah Pak Jadi gue kalo tanya sejarah Sejarah topscore gue tau Tokonya masih kecil dulu Sejarah topscore hancir 39 terus 39 Lu lanjut Mulai ikutan Disitu gue kenal futsal Disitu gue kenal futsal Jadi begitu gue masuk 39 Tahun 2007 Eh 2004 kan Masuk SMA terus 2006 itu gue pertama kali main futsal Jadi ada tanding-tanding futsal Dulu jaman Ada tanding-tanding yang banyak lah ya Tanding-tanding futsal gitu Nah gue mulai dari Jangan main futsal sama senior gue Hmm Tapi gak ada taktik sama sekalian Pak futsal tau udah Iya Nah Cuman Waktu itu gue Joined di Pro Arena Jadi anak-anak Persigawa itu Pro Arena ada dulu Pondok Indah Punya Akademi futsal lah Nah itu yang megang Bang Asep National Team futsal 2003 kan Nah dia itu pelatih gue di Persigawa Jadi dia ngajak beberapa anak Persigawa Buat Yuk ke Pro Arena yuk Yang mau main futsal yuk ke Pro Arena Nah gue gabung lah ke Pro Arena Jadi gue ngerti futsal disitu Lu disuruh Pak Di Pro Arena Nah Gue kelas 3 SMA Gue udah ngelatih anak 2 kelas 1 Di SMA gue 39 Jadi gue ngelatih tuh Pak Ngelatih kelas 3 Dengan ilmu-ilmu yang gue bawa dari Pro Arena Pro Arena Jadi gue Bang Asep lu ngasih ilmu tuh gue sering nyata Di buku kecil gitu loh Gue tulis materinya apa Tapi gak sekompleks sekarang sih ya Kalau main futsal Anak sekarang kan kayaknya anak SMA Tapi mainnya udah taktikal banget Kayak dulu kan enggak ya Ya udah gitu Jadi gue mulai kenal futsal disitu Lu latihan mulu berarti titel Latihan mulu Nilai lu bagus gak tuh Lumayan Gak kan stereotyping anak bola itu kan urakan Kalo di sekolah Jaman gua dulu ya Iya betul sih sebenernya Nilai jelek Bundle Iya Berani sama guru Ngawan iya Betul betul Gue justru sama guru malah deket pak Jadi Kayaknya gue Nilai gue mungkin bagus karena gue deket sama guru juga Jadi gue deketin gurunya pak Jadi sebenernya bahkan ini kesehatan nyata ya Cowok cewek gak ngaruh ya betul Gak ngaruh pak Bahkan nih gue Ini ke masa kuliah gue ya pak Aduh kalo gue boleh ceritain Masa kuliah gue Itu nilai gue Bisa A B plus Temen gue yang pada kuliah C Padahal lu jarang dateng Gue deket sama duosin pak Gue tanding gue pulang dari Thailand Gue minta izin kan nyamperin ke ruangannya Wah saya besok ada tanding Gini-gini saya ada tanding ke Riau Misalnya gitu Gue pulang gue bawain tau Gue tanding Liga Pro Kebetulan gue 2010 udah main Liga Pro pak Ya kan 2010 itu gue semester berapa semester 6 6 Udah main Liga Pro Jadi gue tanding kemana Kan UI kan no really support kan Soal Yang non-akademis Tapi Kebetulan gue ketemu dosen-dosen yang support Itu tapi gue balik Gue suka ngasih oleh baik lah gitu Nah nilai Temen lo kesel ga? Betul ya pak Jadi gue ga belajar tau ya Jadi ada satu mata kuliah Yang waktu itu harus ngumpulin tugas Makalah Kan kita kan boleh makalah proposal Makalah itu-itu aja kan Jadi salah satu sahabat gue Temen gue Bro tolong bro Besok gue harus tanding Gue lupa tanding dimana Bikin gue makalanya lo bantuin Tolong nih Dibuatin pak Nilai gue A Dia? Dia B min Anjir Serius Sebut makasih dong ke temen lo ya Wahyu Terimakasih banyak Wahyu Trilaxono udah Buatin makalah gue waktu itu NIM-nya gitu ya NIM-nya nomor hidupnya sesuai Bahkan gue aja lupa NIM gue sendiri Lupa gue Cuman dulu NIM gue selalu gue taruh kantong Jadi kalo gue mau Kuliah kalo gue lagi ga bawa motor Gue kalo naik angkot Gue kalo ada cewek cakep gue jatohin NIM gue Cii ya ilah Ada UI coy UI nih Iya ga? Biar kata Dagunya Miring gimana Anjir pak lu gue gue gledekin lu Ya kan jadi pede aja gitu ya kan Si Dagunya Miring nih Mantep nih dia Kuning nih Iya kan Anak UI coy Tapi itu terjadi pak Yaudah gitu akhirnya Udah langsung lompat ke kuliah ya Yaudah gue kenal fucal di SMA Gue main fucal di SMA Ampe lompat gue ke kuliah lah Ke kuliah Gue sebenernya gue kuliah pengen masuk UNJ pak UNJ? UNJ Karena olahraga itu Karena olahraga betul Berarti lu udah terobses dari SMA ya? Untuk jadi atlet ya? Betul Betul Jadi gue terobses dari kecil lu Enggak dari SMA lagi pengen jadi atlet Terus lu UNJ Gak lu ambil atau lu? Enggak gue ambil Jadi gue waktu itu Gue sama Imam Delapan Oke Gue bareng sangkatan tuh Sama Imam Delapan kita mau daftar UNJ Adalah kita suun lah Ke rumah Bang Andri Bang Andri, Bang Asep juga kan Alhamdulillah UNJ Info kalo kita mau masuk UNJ Terus mereka support Oke harus masuk ya Pokoknya ikutin tesnya gitu-gitu Tapi karena mereka udah tau kapabilitas kita main fucal juga kan Sebelumnya di perwarna itu Jadi Ya kalo bersaing di UNJ mungkin masuk nih gitu Jadi ibarat kata Mungkin formalitas gue juga gak ngerti ya Belum gue alamin Mungkin formalitas Imam Delapan sih masuk Oh gitu? Imam Delapan kan UNJ? Oh tapi lu tes? Ada tesnya Nah tes UNJ ini tanggal 9 April 2007 Tes UNJ Ingat loh? Ingat UI pengumuman SPMB 7 April 2007 Oh sudah dua hari Begitu gue keterima UI Wah Gue jadi laporan kan Jadi temen gue Ika namanya Gue gak tau pak Gak ngerti agak gaptek Ika laporan Tel ini lu keterima nih di UI gitu Pilihan gue arsitektur Karena gue hobi gambar Gue gak tau pak Gue IPA anak IPA soalnya di 39 Jadi ngambil IPC kan campuran Gue Tapi gue gak sebenernya gue gak IPA Tapi gue gak suka biologi Gue gak suka fisika Nilai gue bagus tapi gue gak Sebenernya gak Anjir tengil nilai gue bagus tapi lu gak suka Serius gue nilai gue bagus pak Fisika gue Lu ngarang ya? Lu ngarang ya? Ya ini gue gak ada yang gue karangin Satu pun disini pak Jadi Keren lu telah Parah pak Nilai bukan sombong Belagu Serius Nah tapi gue gak suka Gak begitu suka pak WN lu berapa nilainya itu? WN yang mana ya pak Yang 3 pelajaran Yang 3 pelajaran yang kita selesai Wah gue lupa mungkin 24 kali ya 24 rata-ratanya 7 dong Eh 8 pak Lumayan lah ya Oh lumayan 24,6 Terus lu bisa lulus UI jalurnya Simak atau SPMB atau SPMB Kan susah kan Simak belum ada malah Ya Simak setelah itu Jadi akhirnya gue masuk milieu UI Arsitektur Terus gue keduanya Ini gue ngarang pak Ini kalo gue ceritain disini Gue ngarang Jadi kedua nih gue gak tau apa Gue kosongin Ketiga gue Lampung Unila komunikasi Jadi gue mikir yaudahlah Kalau ini gue Parah-parah banget gue bego Ya gue mudik aja gue ke Lampung Tinggal sama rumah nenek Oh lu orang Lampung? Bukan bokap gue Nenek gue di Lampung Jadi gue kayak yaudahlah Gue mau ngurus nenek aja Niat gue gitu Ya komunikasi Unila Nah yang keterima ini pak Yang kedua? Teh lu keterima di UI Tapi bukan arsitektur nih Ini yang 223442 Ininya Nomor yang gue isi Si buku itu Lu percaya gak pak? Dulu gue ngisi ngapain? Ini gue ceritain disini Gue buka-bukaan Jadi dulu UI itu kodenya 223 Which is itu SMA gue SMP gue Bener gak? Jadi gue bilang Wah UI pas banget 223 gue buletin Pake 2B itu 223 Keduanya Gue pikir apa nih 441 442 443 444 gitu kan Gue bilang Wah formasi bola terbaik Mange Serius pak Demi Allah ini kisah nyata Gue begitu Formasi bola terbaik 223 Gue buletin lah Gue baca geser Gini kan jadi 2 Begini halaman bukunya Halaman bukunya gini Gue geser halaman sini apa? Gue baca Sastra Belanda Demi Allah Lu sastra Belanda? Gue taunya gue sastra Belanda Oke Terus? Gue bilang ke orang Nyokap gue ya kakak gue ya Kakak gue lu UI juga kan 223 442 442 kan Itu nomornya Oke Itu gue Gue baca waktu itu Sastra Belanda Jadi begitu gue coblos 344 itu Jadi kalo gue keterima yang ini Gue sastra Belanda nih ya Gitu Terus-terus? Ya udah bener lah pak Gue keterima disitu Jadi begitu orang temen gue ngomongin Entah lu keterima tapi bikin arsitektur nih Yang kedua nih kayaknya ada Yang UI Wah sastra Belanda Atau gue gitu kan Mana gue gabis sastra Belanda Kan lu tau kakak gue kan Yang di psikologi UI Sekarang lagi S3 Gue bilang kakak gue Wah gue keterima tapi sastra Belanda Atau gue gitu Nah itu mah gue belum denger tuh Udah bilang aja lu laporan Pokoknya sama Ayanda gitu kan Gue bilang lah Terus kata kakak gue Udah gapapa kalo Semua orang yang kuliah besok Yang keterima sastra Belanda Semuanya gak bisa bahasa Belanda Jadi lu gapapa Gak usah minder Udah ikutin aja Itu belum tentu orang minat juga Bahasa Belanda Mungkin banyak yang kayak lu Gitu lah Yaudah akhirnya gue iain tuh pak Yaudah iain dah Gue cerita lah sama bapak gue Kalo ini UI sastra Belanda Bapak gue seneng Emak gue suju cukur nangis Disitu gue bilang Ini WNC besok gimana tanggal 9 Mak gue jawabnya cuma gini Ayah udah seneng banget Kamu masuk UI juga Kayak iut Ah gue iut kan panggilannya Gue bilang Yaudah Ambil Jadi gimana gak usah ikut Udah telepon aja bang Asepnya Bang Andri nya bilang Gak jadi ikut AS UNJ Ayah udah udah Begitu pak Gue telepon lah bang Asep Bang Asep udah terserah lu aja dah Dok gitu Nah bang Andri Kesel gak dia? Kesel gak? Ya enggak sih gak kesel Cuman terserah lu aja lah gitu Sebenernya gue diurusin pak Udah di laporin ke sana Iba kata ke dosen ini Gitu-gitu mungkin ya Bang Andri Yaudah ikut aja dulu Seleksinya tanggal 9 itu Datangin dulu Siapa tau lu berubah pikiran Gue Bener Bang Andri bilang Siapa tau lu berubah pikiran Cuman gue gak mau berubah pikiran pak Jadi gue takut Dihadapkan pada situasi yang galau Ketika gue keterima dua-duanya Jadi gue minta gak datang UNJ nya Kayak gitu Nah akhirnya gue ngambil lah Sasar Belanda itu Kuliah kan Di UI di Sasar Belanda Karena Disitu ucapan gue cuman yaudahlah Ridho nya Nggak Ayanda Insya Allah Gue bilang gitu pak Akhirnya bener lah Gue akan datang ke kampus Begitu masuk UI nih Di ruangan FIB Fakultas Ilmu Budaya Itu Ada kayak Apa sih namanya dulu Gede gitu lah Kayak plam gitu apa Plang gitu gede Ya ini Tempel-tempelin lah Jurusan-jurusannya Gue cari pak nama gue Sasar Belanda Nggak ada Nggak ada Apaan Ini janjian gue salah Gue gak terima kali Gata gue gitu Tapi karena gue kepo Gue bacain atu-atu Gue bacain Lu ada pinternya Ada begonya juga ya Parah pak Lengkap itu Gue lagi baca-baca Teguh lima sarendra Dih ilmu sejarah Jadi gue gak sangka pak Gak duga gue Dih ilmu sejarah Gue pulang gue cerita Nah tanya-tanya ilmu sejarah Kakak gue tau gak iut bilang apa Ya udah bagus Malah bukan bahasa Belanda Jadi gak pake bahasa Kamu bahasa Indonesia belajar ya Dia malah bilang gitu Ya udah lah Akhirnya udah gue jalanin Tapi lu lebih Lu expect Lebih mana? Jujurnya gue sejarah lah Lebih suka sejarah ya Gue lebih suka sejarah Gue masih suka baca pak Berarti lu as whom ya? Sejarah humaniora Sejarah humaniora Semua yang di sasra itu humaniora Semua Masuk sasra Belanda Sasra apa itu humaniora Filsafat Dian Sasra tuh Sama Rai kan dulu filsafat gitu-gitu Sama pak Sajaran humaniora Kayak gitu Terus yaudah Ini balik ke Dream gue ya Yang akhirnya Gue ngerasanya terputus pak Iya bener Kan lu mimpinya jadi atlet Sementara akhirnya lu Akhirnya kuliah di UI Dalam tanda kutip Memenuhi Kesenangan orang tua kan Betul Sama lagi dia udah seneng banget kan Iya betul Bokap lo ya Bokap seneng Emak gue sih yang nangis Waktu gue nangis aja gue begitu Kalo terima Terus akhirnya gimana? Ya udah akhirnya gue masuk lah UI Kalo kata akak gue Ya udah lah di UI juga ada ininya Ex schoolnya gitu-gitu Ada ininya kok Ya udah UKMnya gitu kan Bener lah pak Gue begitu masuk UI Orang gue masuk lah dateng ke OBM dulu kan Orientasi belajar masuk Nah kita ada kayak OKK gitu lah Perkenalan-perkenalan Apa Ex schoolnya lah UKMnya Ada lah Ex school futsal Gue futsal Gini ya Kelar itu Gue langsung ke ruangan itu Langsung dateng ke stand-nya futsal Gue daftar Kalo saya mau ikut futsal Terus gue jagling-jagling depan itu Sombong ya Sombong Serius gue sombong banget pak Gue jagling-jagling depan Abang-abangan senior UI Yang lagi ngurusin itu sama Ditandain dong lu sama senior Tengil gitu Persis pak Karena gue Tapi karena gue hebat Hebat Ditandain Dia jangan nanya lah Nama Bang Hari Bang Hari Manggilannya Ajo sekarang Bang Ajo Nanya-nanya gue Eh lu udah SMA mana gini-gini Lu main futsal juga Ya gue ceritain lah Gue mau masuk masuk SMA tuh Gue ngakilin GRJT Antar gelanggang Se-DKI Main futsal ya Gelanggang Repaya Jakarta Timur Itu gue ngakilin Ini kan Ngakilin Jakarta Timur Nama ikan Bang Kocoy Juara gue pak Se-DKI Jadi gue cerita Oh sombong Masih habis juara Bang Gini-gini Masih habis juara Berarti Kamu main futsalnya bisa dong lu Bisa bang Makanya saya mau ikut Udah akhirnya join lah gue kesana Langsung join Tapi bener pak Latihan pertama Udah kan banyak banget tuh Begitu Biasa ya saya si alam di kampus Begitu pertama Wah ada tujuh puluhan lebih Maasiswa baru yang daftar futsal Dateng semua Ya bukannya sama gue paling hebat Serius Dan ini bukan Bang Ke Bukan sombong pak Belaku doang Dan kisah nyatanya Begitu dua minggu setelah gue jadi Maba Ada tanding lah ke Jurnas Di Bogor IPB Gue Satu-satunya Maba Yang Bergabung Ke tim Senior Senior gue keeper Bang Surya Timnas juga kan Sempat Timnas Ada Bang Arief Dulu My Futsal Bang Ucok Ada anak yang pernah main di Liga Pro lah Ada anak UI yang pernah main di Liga Pro Jadi bukan gue doang Gitu Yaudah akhirnya kan Gue main lah disitu Gue main tanding cat-cadangah Nah udah Tapi berjalanan waktu gue main terus buat Tim Sasra FC juga di fakultasnya Gue main buat uja Hampir setiap hari diisi gue melatihan pak Tapi emang gabung pak ya Karena gue sadar gue masuk UI Untuk mengejar mimpi gue yang menurut gue ketinggalan Gue akademis juga kan Iya Jadi gue Disitu juga gue udah mulai mikir Kalau gue harus ngelakuin lebih dibanding anak-anak UI lain Jadi gue hampir setiap hari Senin Jumat gue latihan pak Gue numpang di EVA Gue numpang di FT Gue numpang di VISIP Mungkin abang-abangan di FT Disini sampe tau Kampe kenal gue Ikut latihan di fakultasnya Jadi ukur jamnya ukur UI latihan gue latihan Jamnya sehasil latihan latihan Jamnya teknik latihan Jamnya VISIP latihan Jamnya VISIP latihan Numpang gue Sering banget Sampai senior gue 2005 namanya Popon Dia ngomong gini Dulu gue inget banget Gue orang yang ngomong minus gue inget lah pak Mau kemana Masuk timnas Ya emang tipis harapan UI masuk timnas Tapi kayak Bisa lah kalo dikejar gitu Bisa lah bukan gak mungkin Tapi pak Akhirnya berjalannya waktu Berjalannya waktu 2007 masuk 2008-2009 main Lifuma segala macem UI kayak Sejujur kan kamu sekalahan pak Iya bener Kita mau perbana sekalah 4-0 Cemen lah ya Ya gak cemen juga Tapi kalah lah gitu Iya maksudnya Tapi kalo yang seimbang Engga masih ngelawan Kalo kayak misalnya Apa Gundar yang ngelawan Ya Gundar lawan Ya apa sih Besi Besi kalah Besi hebat pak Gue besi Tapi lu gak main lu Gue kan Gue gak kebaca Bahkan gue gak kebaca Bahkan lu dagang Jadi gue Gue Kalo lawan besi kalah Lawan perbanas kalah Yang hebat-hebat lah ya Uki gitu Kalahan mulu pak Tapi Karena disitu kali Gue ngerasanya Baru 2012 Gue terpikirkan Jadi 2010 Akhirnya gue dipanggil Abis Lifuma gue ajak Bang Bani Main di Liga Pro Bani besi kan? Bang Bani besi pelatihnya besi Gue ajak Bang Bani main Karena mungkin Bang Bani ngeliat gue Di depan gue di amatir juga Sama di kampus kan Wah kiper lumayan nih Mungkin gitu kali ya Diajak lah main di Jatim Vucal dulu Bang Bani main jatim Vucal Dulu Bang Sayan Benny Herat Tim pemainnya Hendra Kurniawan Angga Surya Tim Nah semua dulu J bulan IFF 2010 yang emas Disitu semua Ya gue seneng lah pak Gue berangkat lah akhirnya Tanding pertama gue di Riau Pertama kali pak naik pesawat Serius? Serius ini sponsor Oke maaf Sombong juga 2010 gue pertama kali naik pesawat pak Ke Riau Seneng banget tuh gue Akhirnya ini segala macem Udah akhirnya ikutin Mulai Liga Pro Tahun berikutnya diajak lagi Liga Pro Nah 2011 akhir gue dipanggil timnas Dipanggil timnas masih kuliah kan Nah 2011 akhir itu mau si games Timnas Bang Robi mau si games yang tuan rumah di Popki Gue ngundurin diri Penyebab apa? Penyebabnya skripsi gue Gantung banget waktu itu Berapa tahun lho kuliah tuh? Gue 5 tahun 5 tahun ya? Gak parah-parah banget ya? Gak parah-parah banget Di UI 6 tahun DO pak Iya Di UI 6 tahun jadi gue Udah lah gue kurial dulu lah sanggung Wah gue juga sebenernya Realisis ya Tipis harapan pak Di tim nasi games itu Ada Bang Yaw Ada Bang Asel Kalau maksudnya tipis harapan lu bersaing lu Yes jadi gue realisis juga Dibanding gue Maksain disitu gue gak masuk Tapi kuliah gue juga blepet Pernyataan ya satu mimpi gue kelarin dulu dah gitu Gue wujudin dulu mimpinya orang tua Gue pengen punya ijazah UI Akhirnya gue fokus disitu Ini gue geser dulu gue tinggalin Gue ngundurin diri kebetulan Itu gue abis engkel juga disitu Udah gue ngundurin diri Dari situ Gue fokus kuliah Belasin skripsi Akhirnya 2012 Gue dipanggil lagi timnas Prapiala Asia Bang Andri Tanding Tanding pertama debut gue di Myanmar pak Di Prapiala Asia itu Mainnya dimana tuh? Bulan Februari 2012 Mainnya di Thailand Di Thailand Disitu gue nyanyi Indonesia Raya debut gue Gue nangis pak Gue nangis jujur pak Bukan cuma karena Indonesia Raya Kenapa? Gue inget emak gue Gue kepikirannya gini Kalau dulu gue batuk Gue kebek Gue masuk UNJ Egois Mungkin gue gak disini pak Iya Atau bisa jadi lu disitu Tapi nyokap lu gak puas-puas banget Iya mungkin Tapi kalau gue ngerasanya mungkin gue gak disitu Tapi karena gue dulu ngikutin Karena patokannya imam 8 ya? Bukan cuma imam 8 Dan teman-teman gue lain seangkatan Ada damas Ada dua ada senior Senior Walau gue lawan UNJ Kalau mulu keeper top banget Namanya Jeffrey Orang pekan baru Itu jagoannya UNJ pak Bang Mirza Itu lawan-lawan gue dulu pak Pas di UNJ Tapi Belum main di level profesional bahkan Nah gue 2010 Mereka masih pada fokus di kuliah Gue udah profesional Jadi gue mikirnya Justru dengan gue di UI Tim kalahan mulu Kebetulan gue keeper Jadi sering keserang Mungkin orang liatnya Betul UI kalah nih Tapi 30 serangan dia bisa blok 27 Kemasukan 3 Lumayan nih keeper Lumayan Jadi kesempatan gue untuk menonjol Lebih tinggi gitu lho pak Kasarnya Kasarnya gue jadi Lebih keliatan lah Dibanding mungkin gue masuk UNJ Maba Udah minimal banget 200 orang Yang karakternya sama kayak gue Hebat semua main futsalnya Kalau di UNJ tadi gue bilang Seminggu aja gue udah main ke jurnas Karena orang jarang gitu pak Yang potensial Talent di futsalnya Fokus memang dari kecil Nah kalau di UNJ kan memang orang-orang yang dari kecil SSB SSB Urakan Persigawa Aisyop apa Pada memasuk UNJ kan Dan mungkin gue akan bersaing dengan itu Dan belum itu gue menonjol Kalaupun gue menonjol Gue mungkin harus ekstra Kerja keras gitu ya Disitu gue mikir Bener-bener dah Ridonya Orang tua ya Iya ridonya orang tua ridonya Allah Disitu gue nangis Nginget itu pak Udah sampe akhirnya gue ngerasa Banyak hidup gue dimudahkan Karena gue nurut doang Betul Tapi Dream lu Jangan lu kubur Lu kejar Itu that's why gue masih latihan setiap hari Kayak anak UNJ Latihan setiap hari Anak UI lain Seminggu dua kali Sekali kadang di fakultas doang Ya karena target mereka cuma ngikutin Yes Eskoolnya aja UKMnya aja Betul Jadi kombinasi antara Ridonya orang tua yang kita gak boleh tinggalin Sama kesungguh-sungguhan Sama kesungguhan kita untuk kejar mimpi kita gitu Jangan dikubur Dan pertanyaan selanjutnya adalah Ijazah lu di UI Berguna gak? Berguna pak Sekarang di BI WD Gila gue Ceritain dong Tel Lu gue salut lu Lu di BI ngapain Tel Maksud gue lu Fungsi sejarah di BI itu apa gitu Itu parah Eh BI punya museum BI Jangan salah lu Jadi gini ceritanya Cerita gue masuk BI berarti kan Cerita lu masuk BI Daji lu pasti gede kan di BI kan Alhamdulillah pak Dua digit nyampe kan? Enggak Nggak nyampe Tapi kan lu Kerjanya nyantai kan? Alhamdulillah Yang bilang nyantai enggak Tapi gue karena gue masuk jalur atlet Gue diperbolehkan untuk dispensasi atlet Jadi kayak kemarin SKN gue 6 bulan kan Gue di Jogja Nah itu maksud gue Jadi Itu bagian dari indikator pekerjaan gue Nah Prestasi Jadi gue ceritain 2018 BI bukaan Jadi waktu itu gue masih dipermatain dengan Manukluar Gue di Makassar Buka-buka lowongan Iya buka-buka lowongan untuk atlet Jadi waktu itu memang ada Ininya presiden kan Apa sih bahasanya Presiden minta untuk BUMN-BUMN Termasuk lembaga untuk Karena waktu itu abis Asian Games 2018 Jadi ada prestasi di Di pekerjakan Makanya dulu 200 atlet kurang lebih masuk Kemenpora kan waktu itu Nah salah satu yang buka telekomsel yang gue tau ya BI Terus BRI gitu-gitulah Gue lupa Nah di BI ini Waktu itu gue diinfo sama Rani Rani Odo Mulai sehari Dia be Jafri gue Tapi di saat dia Jafri gue Bang lu Mau kerja nggak gitu Waktu gue di Makassar pak Di BI gini-gini Bangoran Coba kirim sipi gue Kirim sipi keren Tapi selang Di saat itu juga Klub Waktu Om Gerson Manajernya Permata Indah Wanukluari Infoin gue ya Infoin ke klub di grup Surat Surat dari Menpora waktu itu Ke Menpora Karena waktu itu BI Ke Menpora Ke Menpora ke Federasi Surat dari Federasi yang menyatakan kalau Teman-teman yang usianya di bawah 28 tahun Pernah punya Caps National Team Punya ijazah S1 Bisa ngelamar kerja di Bank Indonesia waktu itu Nah di klub gue waktu itu gue Yang gue ajak Gue Mamen sama Fandi Fandi Permanah Fandi Permanah Fandi punya ijazah kan Yang satu gue di kampus apa Setia apa Di Makassar Tapi dia belum mau Oh enggak gue belum mau kerja Mamen waktu itu belum beres kuliahnya kalau nggak salah Belum selesai Mamen itu Rahmat ya Bukan Mamen itu Fahri Reza Oh Fahri Reza Kosmo Dia belum lulus apa-apa saat itu Akhirnya dari situ gue doang Gue sempet pribadi Jafri Adom gitu Tapi Adom ternyata umurnya lewat Terus Hubungin beberapa teman-teman lah Yang waktu itu gue Anggep ayo kita kerja gitu Bahkan gue ngajak Dio Dijak UI juga kan Oh Dio iya Dio terus gue ngajak Anas Dio anak NF tuh SMPnya Iya iya betul Gue ajak Anas Enak Depok Gue ngajak Jordi Ngajak Jibo Beberapa teman-teman yang gue tau Tapi Tapi mungkin belum pernah timnas ya Tapi yang penting udah Lu S1 dulu deh gitu Ternyata cabang lain juga banyak yang gak timnas juga Ya udah Masuklah kami 200 Hampir 300 Itu langsung diterima Enggak Masuk seleksi ada 300 Oh seleksi tujuh bulan pak Ngapain seleksi Seleksi B itu lama banget Gue gak bohong Lama ternyata Yang jalur normal pun Jalur biasa pun bukan atlet lama memang Iya ngapain seleksinya Ya udah akhirnya tes pertama gue ya Biasa administrasi Oh kirain langsung fisik karena atlet Nah tes keduanya fisik Betul Tes keduanya fisik di WNJ Jadi BI kerjasama sama WNJ Enggak ada tes fisik di WNJ Itu jam 11 siang tengah hari bolong Gue di WNJ Outdoor Mau mati pak Serius Tapi tes blip Dan lain-lain Blip dan kawan-kawan Iya kayak gitu Buat masuk BI pak bayangin tesnya kayak gitu Nah tes berikutnya udah Sikiater gitu Terus psikologi Terus bahasa Inggris Terus tes ke bank sentralan Pengatauan tentang bank sentral Kebetulan waktu gue Udah kenal kan Jadi gue sebelum gue masuk Begitu gue daftar Gue udah mulai jauhin ikut latihan BI Udah dikenal sama senior-senior di BI segala macem Dikasih ntar kamu Tesnya besok ini Pelajarin jangan lupa gitu Setahu untuk belajar lah Belajar tentang ini Dikasih bahan Pelajaran gitu Gue belajar Waktu gue ke Malaysia Gue inget sama Gpeng bawa UI Itu di Malaysia gue belajar Sampai Gpeng Lu ngapain sih Gue belajar mau masuk BI peng Gpeng Lu serius bang ya masuk BI Ya kalo misalnya terima ya gue serius Kalo gak terima ya enggak lah Keren lu ya tele Yaudah akhirnya gue jalanin pak Alhamdulillah thank you pak Lu jalan-jalan muji gue Yaudah akhirnya gue ikutin tes-tesnya Sampai keujuk-ujuk itu tujuh bulan Jadi gue sempet ngasih Ya gak masuk nih Udah tiba-tiba Dapet email dari DSDM ya BI Kalo oh gak masuk Besok tes berikutnya hari ini nih Dateng Gue dateng lagi Tes kesehatan Tesnya kesehatan gue Bener itu pertama kali pak Gue tes kesehatan yang ditelanjangin Ya bener Kayak pemain-pain luar lah ya Ya ditelanjangin Yang biji gue dipegang Ternyata Enggak gue malah Gitu Mungkin coba padahal Cewek Ibu-ibu Ini banget ya Ngeri banget ya Iya tapi itu bagian dari tesnya Dokternya Ini gak kenapa cowok ya Gak ngerti mungkin ya Kebetulan ada Tapi udah tua juga Gue gak kebayang Ya tetep aja kan Pasti ada hasrat Setempat Enggak dianya Setempat itu kan Setempat itu kan Ya udah akhirnya Dari 280-an atlet itu Termasuk Dio dan kawan-kawan tadi Pelan-pelan ke core Ke geser Dio, si Jordi Sampai akhirnya Anas Anas sempet membareng gue Sampai tahap akhir Anas tuh Anas Karena Anas kebetulan Punya caps timnas juga kan Iya Dia di 2013 lawan butan Di Korea Anas tuh sempet punya caps Yaudah Akhirnya Inilah pak Gue Ikut BI Keterima lah Terus? Ada 28 atlet Dari cabang futsal 4 Yang keterima Tapi Cowoknya gue doang 3-nya cewek Rani, Diana, keepernya Upi Bandung Sama dia Pemainnya ke Boomin Angels Jadi kita berempat nih cewek Yaudah Nah disitu Awalnya begitu Begitu tes gini pak Awancari user gini Kalo misalnya gak boleh Aktif lagi gimana Siap gak? Jawaban gue siap Siap pak Kalau memang harus Fokus kerjasama Apalagi umurnya juga udah Umur gue tuh 28 kan Yang udah ya udah futsal juga Gue Waktu tuh gue malah Pas lagi dipanggil juga sih Itu gue izin Kensuke 2 kali Izin pulang dari itu Sampai akhirnya gue dicoret Pulang izin 2 kali pulang Gue bilang sama Coach Ken Kalo ada tes di Bank Sentral Indonesia Gue akhirnya dicoret Tapi rezeki gue dipanggil lagi ternyata waktu itu Yaudah Masuk segala macem Keterimalah gue Nah ternyata Begitu sambil jalannya Disana kan juga ternyata Kebijakannya tuh belum bulet loh pak Gue gak tau ya gimana Di atasan sana Di DSDM nya Kebijakannya akhirnya berganti Kita nih 28 atlet Jangan sampai masuk BI Jadi berhenti jadi atlet Gendut-gendut Jadi kayak staff biasa Ngapain kita ngambil atlet Betul Itu akhirnya keputusan mereka That's why Di BI ini kebijakannya Temen-temen yang atlet Harus terus berprestasi Itu syarat Kalo bisa berprestasi buat BI Kalo gak berprestasi buat luar juga boleh Nasional PON Profesional boleh Selama tuntutannya berprestasi Jadi indikator kinerja kita Kan selalu ada kan kalo di perusahaan kan KPI nya Gua prestasi 60% gua prestasi pak Jadi that's why gua masih Makanya kenapa gua operasi Karena gua masih pengen main lama Itu operasi di backup sama BI Berapa abis kira-kira Tel 140 juta Wow BI yang backup Gila Pure Jadi gua bener-bener kayak Top banget lu Tel Rejeki lu Kalo lu seandainya Lu yang backup sendiri Enggak kalo lu backup sendiri Lu akan operasi Pensiun Pensiun Gila Kalo gua operasi Jujur ya Di umur 2 Kemarin 30 tahun 31 tahun Gua mau 30-31 Gua harus operasi Keluar duit 140 juta Saat itu gua pensiun jadi pelatih Dan gua jadi pelatih Kebetulan gua udah punya license IFC level 1 Mungkin gua akan matangin itu Gua jadi pelatih Coba berhubung gua Iya pak Berhubung gua Masuknya jadi atlet Gua juga gak mau kan Besok-besok kalo gua gak operasi Gua harus jadi Pegawai biasa dong Normal dong Ya gua akan Ya jam normal orang pegawai Iya bener Gua masih pengen memanfaatkan potensi gua Gua masih punya bakat Gua masih bisa Masih bisa nggelutinin terus That's why gua munculin untuk operasi Waktu bulet Bakat lu main futsal bukan main viva sih Oh iya main viva gua 4-0 Lanjut Ya udah gitu pak Akhirnya udah rejeki gua Gua terima DBI Dan itu That's why gua masih boleh tanding Gua masih bisa tanding Kita semua bukan gua dong 28 latihan masih tanding Oke Sekarang lanjut ke futsal Yes Dan ke Lebih ke Pertanyaan gua Yang gua Pengen tanyakan ke lu tuh Kenapa Akhirnya lu dulu kan Speks banget Sekarang lu pindah jadi Ortus BGT Oke Padahal dulu gua pernah ada yang ngomong sama gua nih Tel Anak UI ya Bukan gua kan Bukan Anak UI Lu kan ngelatih gitu ya Ke UI Iya Sampai lu bilang gini Lu semua yang ikutan latihan disini Kalo pake Ortus Gak usah ikut tim gua Tapi kalo misalnya kan lu pake Disini cuman boleh pake Speks pokoknya Ikutan di FIB Benarkah itu terjadi Tel It happened Jadi gini pak Ini udah tau gak nih Gak tau gua ya Tapi yang pasti Gua Gua dulu kan gua bangfe juga kan Ya dulu bangfe juga Ya that's why itu totality gua ini kali Untuk jadi ambasador Jadi gua dimanapun pak Begitu gua jadi ambasador Gua di Speks ya Kan gua dulu punya toko juga di rumahan kan Ya bener Indoboot ID Itu gua jualnya spek doang Gitu Ya di luar tambahan barang Sekarang lu Di Indoboot ID gak jual Ortus doang Karena gua kan ngambilin lu Gak nyambung Gua ambilin lu Gak nyambung Dulu kan gua belum ngambil pak Gua kasih barang gua sendiri Kan gua punya toko kan dulu Iya Enggak sekarang kan tokonya gak ada Sekarang Kan gak ada tokonya dong Oh iya 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 kan dulu kan gua punya toko Iya kan toko itu artinya which is Gua harus beli barang dong Iya Gak bisa konsil gua beli barang Ya gua belinya spek doang Gitu Kalo sekarang gua punya toko Mungkin gua tetep beli spek Tapi kan berhubung gua gak punya toko Beli Ortus Gua kan ngambil dong Yaudah Ortus ada barang Yang belinya kan gua beli Dilo Beli kan gua barang yang brand tadi Iya Itu gua beli kan Brand tadi anjah Ya brand spek tadi gua beli juga Gua beli di lu Gua tetep ngejualin Tapi gak secara personal gua jualin Nah itu gua bener gua lakuin Kenapa Ya itu karena lu ambasador Itu tuh kasar banget menurut gua Enggak sih pak Gua nih jokes Dulu kan ada pucalogi Pucalogi ya Pucalogi Jadi dulu jokesnya aja Kita dateng ke sekolah Ada 30 anak SMA Dulu memang bener pak Spek semua Yaudah juga tau bang Fe tau banget Gua di Makassar Di Palu Di Jambi Di Padang Bukit Tinggi Gua kemana pun gua coaching clinic Dulu futsalogi Bah Semuanya Sepatunya gak ada yang gak es Dulu ditambah Ortus belum ada juga ya Bener Cuma ada kompetitor yang Menurut gua layak untuk bersaing dengan spek Dulu sepatunya Spek semua Lightspeed Iya Lightspeed Sampai yang paling murah pak Yang Diablo Yang Diablo apa itu Banyak pak Pake itu anak-anak SMP SMA Nah itu bercandaan kita juga gitu Wah ada atur nih pake checklist Eh kamu gak usah ikut Bercandaan kita Tapi itu bang lah wajar kan Lagi acaranya Eventnya si Brent Yaudah Itu gua keluarin ke UI Itu gua bercanda Eh kalau ada yang pake Ini jangan pake ya Harus pake spek Gua bilang gitu Itu jokes doang sih Tapi Tapi akhirnya lu pindah ke Ortus Gak juga Terus Eh sorry bu Akhirnya waktu itu juga gak semuanya pake spek Bercanda doang Bercanda doang Ada yang banyak pake si checklist Pake Adidas kan anak-anak kuliah kan Ui Banyak yang punya duit Emang dia gak Mungkin ngerasainya gak mau pake patuh lokal Ya karakter kan Iya Gitu-gitu Yaudah gitu Akhirnya gua pindah ke Ortus 8 Itu gua sebenernya udah di Ajak Bang Yudha dari tahun pertama Dari tahun pertama Pertama Barengan Sayidhan dari tahun tahun Ya 2018 Terus lu nolak Waktu itu gua tolak Kenapa Sejujurnya gua jawab Jawabnya Bang V waktu itu Oh Bang V yang jawab Serius Enggak gua jawabnya Bang V Akibat Bang V masih di spek Yes Jadi gua kayak Yang bawa gua ke Gua kayak gak mau ninggalin Bang V aja Gua bilang yang Bang Yudha bang Kalo lu bawa Bang V Ke Ortus gua ikut Gitu Yaudah Tapi sekarang Bang V gak ke Ortus lu ke Ortus Yes That's why Tapi Bang V keluar dari spek Oh gitu Ngerti gak Ada apa yang buat Ada beban Gua bukan beban sih Gua moral aja Ngerasa yang ngenalin gua Begitu gua Katanya gua dari Bukan apa-apa di hire brand ambassador Gua Berapa kali gua bilang kalo spek itu Brand yang gua pake dari kecil SD Gua main bola pertama kali sepatu bola gua Ya spek gua akuin Gitu Tapi gua sangat Sangat Apa namanya Bisa dibilang Memang Karena dulu belum ada Ortus juga ya Gua pakenya itu doang Gua di Liga gak pernah pake Nike Gua gak pernah pake Adidas Gak pernah Pakainya spek aja udah Tapi begitu ada Ortus yaudah Akhirnya begitu Yudha aja gua tau kualitas Ortus Karena gua tau orang-orang di belakangnya Gua tau Pak Arief Gua tau Yudha Gua tau Oki Gua tau Mbak Ayu dan kawan-kawan Ya gak Akhirnya kenapa lu cabut Yaudah Gua balik kesitu dulu Kontrak lu diputus atau gimana? Enggak Jadi tahun yang gua ceritain dulu ya Gua akhirnya 2018 itu ya Wartus ada Gua ditawarin gua bilang gua gak bisa Gua bilang kecuali lu bawa Bang Faye Gua cuman gak mau Punya beban moral gitu Ninggalin Bang Faye orang yang udah ngajak gue ya Gua bilang gitu Gua bilang gitu Udah akhirnya jalan lah Kucuk-kucuk Nah Bang Faye akhirnya kan Resign apa-apa ya Dari spek Pake Bang Faye keluar lah dari spek Disitu Bang Yudha nawarin gua lagi Tau nggak nih tahun kedua Bang Faye udah gak ini Gua bilang jawaban gua Oke gua mau Tapi gua mau coba dulu Yang paling enak apa kirimin Waktu itu Yudha dateng ke Jogja ngasih gua Volta Gitu gua coba Dan gua jatuh cinta sama Volta Gua suka paham Volta Serius Hampir detik ini lu liat Liga Pro gua udah dua musim Hampir dua musim pake Ortus Gua belum pernah Eh semusim ya musim kemarin tuh Pake Ortus setahun Jadi gua belum pernah pake yang lain Selain Volta Gitu Memang gua udah jatuh cinta sama Volta Dari pertama gua pake Nah udah Disitu Begitu udah ngasih gua Volta Dateng lah orang spek Harry Ke Jogja Ngasih kontrak buat Perpanjang Perpanjang Buat gua dan teman-teman under 20 nya Sanjaya Dewa ya Terus Ijal Pipo Itu Ketemuan lah kita di mall di Jogja Dikasih soal cerak gue Terus gitu Sudah udah akhir gua ngobrol Sejujurnya disitu gua ngobrol sama Mas Harry Mas Harry Tumben kok Gua ga diobrolin bakal perpanjang Tau tau dibawain surat Sebelumnya gua 8 tahun di spek 7 tahun tuh gua selalu diingetin Di bulan-bulan Oktober Tau kita perpanjang ya Gitu-gitu Jadi gaada pak Tau tau bawa surat aja Tau tau bawa surat gitu Suka ga saya Emang gua pasti mau ya gitu Sudah Gobrol-gobrol Kalau lu sombong banget sih Emang gua pasti mau Ya kan emang gua pasti mau Belum tentu juga Tapi kan lu harus Tau ini loh Tau dimana dulu lu mau mulai dong Gua tau Gua sadari itu Bahkan ya dulu gua beli Speknya gua beli Ngerti ga? Jadi gua lu ga ngasih pun Gua beli dulu Karena emang gua Pakai yang gua suka Betul Terus Tau sekarang ternyata Pas gua itu kan gua Trial kan Coba Tapi gua belum tanya di latihan Gua udah pake di apartemen Karena gua juga ga mau show off di latihan Orang liat Terus Akhirnya gua pake di apartemen doang Gua tinggal di apartemen gua pake di kamar Enak juga buat ini Ya udah Artinya gua punya pilihan lain dong sebenernya Bukan pilihan Secara ini ya Bukan pilihan secara Dulu ga punya pilihan Tapi pilihan nyamannya Oh ini aman juga gitu Oke Akhirnya Tapi lu akhirnya memutuskan untuk ga mau perpanjang Terus itu gua bilang Bang Gua ga mau perpanjang ya Kemungkinan gua bilang gitu Pertama Jujur di spek Ini dulu ya Umur gua 30 tahun Umur gua 30 Mungkin ya mungkin Ini gua ngomong sama Harry Mungkin kalo Mas Harry nonton Dia masih inget kalimat gua Mungkin 3-4 tahun lagi gua Retired Gua pensiun Gua bilang gitu Gua pengen maksimalin waktu gua Selagi gua masih aktif Orang masih gampang kenal gua Orang masih liat gua di sosial media Orang masih liat gua di TV Gua pengen orang kenal gua Dan gua pengen jualan disitu That's why jujur ya Mas Gua pengen masuk ke brand baju Gua pengen masuk ke brand jersey Oh Gua pengen masuk ke brand jersey Gitu That's why Classico Classico udah ada kontak-kontak juga Sebelumnya sama gue Ale Terus gua bilang Kenapa? Karena gua punya potensi buat jualan Gua tuh kolam dagangan Pak Iya Gua ngerasa gua punya potensi Yes Gua ngerasa gua punya potensi buat jualan Nah selama di speknya gua ga bisa jualan Ga boleh Ga boleh Nah di Ortus ada kelonggaran itu Boleh Gitu Oke lu fokus di sepatu Tapi yang Aparelnya gini gua bisa pake Classico That's why gua Bukan karena lu bisa dapetin 2 pemasukan Dari Saatnya itu juga Terus gua ngomong saatnya juga itu Punya 2 pemasukan itu kan Ya iyalah Kan ibaratnya selagi kita bisa Ya gua punya beberapa pemasukan lebih bagus ya Pak Betul Ditambah itu Gua bisa jualan Nantinya kan emang dari jualan itu kan Gua pengen nambah pengemasukan dong Gitu Ya udah gua realistis Gua pengen nambah pemasukan gua dari Jualan gua Ternyata ga boleh Nah di speknya emang ga boleh Oke That's why gua kayaknya mundur Lu ngomongnya gimana? Untuk brand sepatu gua belum memutuskan Jujur aja gua bilang gitu Sorry emang Di situ gua ngomong Nah brand sepatu yang nawarin gua itu Ortus sama Muniz Oh Muniz juga Muniz gua udah pak Udah datang juga barang yang gua dikasih Lozano Nih Tel Buat lu spesial gua kasih yang paling bagus Lozano Gua udah pake Enak juga lumayan Tapi buat gua Ya kan ada penawarannya kan Penawarannya masalah selleris Sebenernya cocok Nah di Muniz Poinnya juga sama Gak boleh Oh Kita kontrak brand Apa Di luar Aparel lah waju gitu-gitu Padahal gua jujur gua niat gua tuh dagang Ah gua udah 3-4 tahun gua mau dikenal orang Gua pengen dagang juga Ya gua liat Imam 8 waktu itu sih Imam 8 ya ga bisa diboongin Dia kan jual Ganiore kuat kenceng kan Ya gua juga bisa kan jualnya Gitu Yaudah akhirnya Gua munuskan yang paling nyaman Ortus Dan semuanya gua tau lah Jeroan-jeroan Gua tau Pak Arief Gua tau Bang Yuda dan kawan-kawan Ya ditambah gua tau sepatunya juga Ternyata Gua jujur ya tahun pertama gua ga tau senyaman ini pak Karena gua ga nyoba Yaudah baru ngomong tuh Gua ga minta Gua juga ga mau untuk nyobain Karena itu gua tolak Tahun pertama gua bang Gua ga mau kecuali Bang Fe itu Tahun kedua itu gua udah bang coba gue nyobain Dan Enak Wah Volta enak bang Cocok ya Volta berarti buat keeper ya Cocok Volta buat keeper Sampai sekarang gua pake Volta Karena kan dia juga Raider kan Ya Jadi ga gampang pecah Atau sobek bagian apa nih Pas lu Yes Bagian kita gesek-gesek gitu Dapatkan juga salah Volta hanya di topscore Dan di Dan di range shot boleh ga sih? Dan di range Volta Ya boleh Gua pengen ngundang pemilik-pemilik toko kesini Iya asik Biar seru aja Kayak gitu Lanjut Tel ini udah satu jam kita ngobrol Nanti lama lu bilang Wah bayarnya nambah dong Iya Gak dibayar kan ini Bayar gak sih? Sebagai director nih ya Antefe Ya kayak gitu Antefe Kayak gitu pak Itu cerita gua lah Nah Tel Satu hal lagi nih Mungkin pertanyaan terakhir Lu dulu pernah diteluh ya Tel Ceritain dia Tel Ayo apa jangan ngobrol disini lah Gak apa-apa Deketin 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 Lu mau menjawab ga? Gua pengen cerita cuman Ya ngebuat apa lu cerita ke gua doang Ya lu kan penasaran Emang nanya Pengen denger banyak tuh Para netizen-netizen yang Budiman Dan sedang ngabuburit Ini kan kontennya menjelang buka puasa Oke oke Anjir gua jawab ga ya? Ceritain aja lah jadi pelajaran Kan lu tidak menduduh siapapun Iya gua ngerti tapi maksud gua Ya udah lah pokoknya Ini kayak yang Apaan sih yang acara lu yang Dulu Dulu tapi kan ga jadi Apa sih cuman Kliwon apa? Lu jadi lu sering Gak jadi Gak jadi ngundang lu Tapi ada kan acara lu yang kayak gini kan? Ya ada tapi Apa namanya? Dulu-dulu sekarang Apa namanya yang merah-merah itu? Apa gua lupa Eh yoga pernah lu undang Gua lupa namanya apaan kontennya? Mistis-mistis Kliwon ada Kliwon ya? Gak ada Kliwon Monyetnya inian Si gota Pernah pak Ya gimana ceritanya Jadi lu main ke suatu tempat? Engga ya jadi kita tanding normal aja Tanding normal terus Oh di Liga Pro? Ya gua ga tau Gua dimana kenanya Yang ngerjain ku siapapun gua ga tau Oh gitu Tapi perasaannya gimana? Maksudnya apa yang lu rasa? Jadi gua waktu Tanding lah di suatu kota Ya Terus gua Tanding sore Ini lu ikhlas ya ceritanya ya? Lu ikhlas ceritanya Jangan minta tiba-tiba pulang Mom cut aja bagian itu Kau mau gua Kasih gua waktu 10 detik lu mikir ya? Kelamaan Ya ikhlas ikhlas Ya udah Ya udah akhirnya Gua Main lah Tanding Di suatu kota Kita sensor aja Iya sensor di suatu kota Terus gua pulang itu gua sekamar Jawa atau luar Jawa? Di luar Jawa Oh luar Jawa Terus gua pulang Malah gua sepanang mam Jadi waktu itu main itu Gua kalah pak Emang bukan lu sering kalah? Bukan Kalahnya itu 5-0 Dan maksudnya itu Club tim gua yang gua bela lagi peringkat 1 Oh lagi jago-jagonya Jago-jagonya pak Gua kan captain Di si tim itu Serius waktu itu ya Ya udah Terus ya udah gua sakit Tiba-tiba gua pulang Kalah nih 5-0 Dengan kata lain Anggapan lu adalah Tiba-tiba Pelatih bilang gini Lu kenapa? Gitu Lu kenapa lu Kamain? Gak apa-apa bang Gua biasa aja Pas 5-0 itu Gua diganti akhirnya 4-0 gua diganti Terus Udah terus gua kayak Gak tau gua kayak gak disini gitu Gua pikir ya Mungkin gua gak fokus kali itu It's not normal ya Atlet kadang fokus kadang gak Yaudah Akhirnya gua pulang Terus gua pusing sepaneng gitu Pusing Yang kayak di jambak gitu Tapi gua pusing banget itu Kalo Isha bangun subuh Soal subuh tuh gua kayak di jambak Jadi kalo gua ruku subuh tuh gua kayak mau jatuh Serius Gila Nah ini temen-temen steam gua tau Yaudah akhirnya Udah pusing lah Setiap hari begitu Sampai akhirnya kita pulang ke Jakarta Gua berobat lah di Bunda Margonda Margonda Sama dulu gua nikah Belum-belum nikah sama calon istri gua Pacar gua dulu Di scan lu tipe-tipe-tipe Apa? Apalalu di scan? Ya gua sih di scan Nantinya gak ada apa-apa gini-gini Kasih obat banyak Gak ada apa-apa kalo normal Udah Gak lama tetep latihan Jalan-jalan latihan kan Club gua tetep latihan Tapi gua gak berubah perasaan gua tuh Jadi latihan tuh gua gak maksimal Obat dari dokter ngaruh gak? Gak ngaruh Jadi gua tetep pusing di jam-jam Specially jam-jam sholat Sholat subuh sama sholat Ya jam-jam azan lah Jam-jam azan Ya subuh maghrib Jadi spesiality itu Sisanya gua kayak normal Tapi pengok Serius Banyak bengong gitu Sampai anak-anak gua jadi tim Bang lu apa sih bengong mulu Serius ante? Serius Gila Ya lu gak Intinya gak ngeliat gua yang Lu tau gua lah ceriam Kurangnya masa bodo ngomong Seenak tidak 2016 Oke 16 Terus ya karir gua juga lagi lumayan-lumayan ya kan Ya udah Terus akhirnya Waktu itu gua berobat Akhirnya waktu itu gua tetep ikutin latihan Latihan tapi gua kayak gak maksimal lah Segala macem Segala macem Terus tiba-tiba Gua gak rasa pusingnya kok pangkinan gitu Akhirnya gua berobat lagi Gua lupa yang kedua dimana Yang kedua dimana Rumah sakit Rumah sakit lagi Gua berobat dimana Akhirnya Gak Begitu juga Gak ada hasil ya Gak ada hasil Jadi obat yang pertama tuh udah abis ya pak Buat 10 hari Which is udah 10 hari kemudian Total-total gua sakit 29 hari Oh Pusing gua Dan gua udah ke 3 rumah sakit Terakhir gua dibawa sama bos Yang di club gua itu Bosnya kita Dibawa ke rumah sakit Sama bosnya langsung Dibawa ke rumah sakit Satu rumah sakit di Karawang Katanya spesialis Gua lupa nama doktor siapa Spesialis saraf Jadi gua dibawa Itu spesialis saraf otak terutama Dibawa MRI CT scan Nothing Gak gitu Gua gak ngelaman apa Sebenernya itu baru lu curiga Sebenernya itu sebenernya Sebenernya temen-temen gua di club Sama pelatih gua udah curiga Udah curiga dari awal Gak dari, ya dari tengah lah Dari pertengahan ya Kau pengok gini gitu ya Kok si Telly jadi pengok nih gitu Udah akhirnya Ada satu pelatih yang bilang Tell lu mau gak berubat disini Lu percaya gak gini-gini Mau gak Berubatnya dimana? Ada di daerah Tangerang lah Ciledok Lu bilang Ya Gua pasti gak percaya sebenernya Kan lu logis kan Lu kan logis Gua orangnya logis banget kan Gua percaya gak percaya tapi Ya gua udah tiga rumah sakit Dan gua masih gak berubah Lu bayangin Ada gak sih orang pusing 28 hari gak hilang? Ada aja kalo emang Cuali ada sakitnya Ada tumor Ada cancer atau apa Ini kan gak ada apa-apa Lu jujur Gua sampe bilang ke calon istri gua Kalo aku tumor gimana ya Gua ngomong gitu Di otak gua tuh Inian gua Men suggest gua tumor Calon istri lu jawab gimana? Ya kalo emang itu kita obatin Misal lu enggak Ya udah kita gak usah Anjir mentantong gua lagi mau nikah Jangan-jangan gak jadi ya Mumpung gua masih bisa tuker Gila lu mau Yaudah akhirnya Waktu itu Seperti gua suggest itu Terus gua iain Oke deh gua mau Udah gitu Dateng lah gua kesana Begitu gua dateng Tepat jangan gua anak bola Ya gua dateng sama Tim pelatih Temenin ya That's why gua Deket sama pelatih Karena buat gua Dia peduli banget Sampai nemenin gua tempat kayak gitu Temenin sama ini Dateng lah ke Orangnya ini ya Pak Haji ya Dateng Gua dateng Gua dikasih Apa Dateng Diliat gua Main bola ya Oh iya Itu sih gua gak kaget Ya ketauan kan Potongan gua sama anak bola Dateng sini juga gua anak bola Iya Sampai juggling gak lu dateng Engga Lu juggling dari mulai senior lu itu kan Dia Iya Lu masih inget cerita gua lanjut Ya udah Akhirnya Dia bilang Gua masih gak kaget Oh yaudah normal ya Akhirnya gua dikasih minum aqua Ini ritualnya ya Pokoknya gua dikasih minum aqua Terus dia bilang Diketin tel Diketin tel Gua minum airnya seperepat gitu Jangan minyak banyak ya dikit aja Akua Yes Udah dibaca-bacain Lu gak tau Aqua gelas baru dibuka Ditusuk gitu Oh ditusuk terus sedikit Minum Ini minum gitu Tapi jangan minyak banyak Gua minum gua kasih lagi kan Sedikit doang gua kasih Sama dia Dibakar mam tangannya Gua gak ngerti ritualnya Diapain dibakar Tangan dia Tangan dia sendiri Pake korek atau Korek Kompe hitam Tangan dia sendiri Tangan dia sendiri Terus dia pegang ke gua gini Panas gak? Enggak Gua gak panas Tiba-tiba di ke temen-temen gua nih ke pelatih Sama satunya ada measure club juga Ikut Gini nih Wah panas pak Yang lain Panas Tuh kan dia gak panas Ada isinya tuh Oh Gitu ada yang nganem tuh kasar gitu Ada yang jahatin si dia nih gitu Terus gua kayak Langsung dekat-dekat tuh gua Ya kan lu kan logis kan Masih logis Lu udah mulai menerima belum? Agak Agak menerima Karena lu gak panas Iya karena gua gak panas sendiri Apa iya gitu Yang lain cuma diginiin Gua diginiin gak panas Apa iya ya gitu Terus gua kayak Ya udah kalaupun Ya gua disini nih Artinya Maybe I'm in the right place Gitu kan Ya udah Akhirnya gua digituin Terus Dia Nih ngomong Sebelum gua jadi Gua itu nomor 20 Pasien Pasien Jadi itu ruangannya Kayak di outside gitu pak Di teras rumah Terus gua jadi Kita ngeliat pasien-pasien lain Nah orang itu kalo gak ada apa-apa bilang Sebelum gua itu 2019 Ibu-ibu mau cerai Rumah tangkai berantakan Wah gini-gini Terus dia paham aja bilang Oh gak ada apa-apa Ya suaminya gak punya duit Pas gua itu dibilang Oh ada yang ini Gua langsung Iya nih gitu Tapi gua langsung deg-degan tuh pak Udah tuh Langsung sama dia dipegang-pegang Gua dipijet Nah udah Jadi dari Tangkok gua ini Di tangkok gua sini Dikeluarin lah Suatu Benda Waktu itu bentuknya Obeng Eh mur Mur buat Gila Panjangnya segimana Segini kecil Gua masih punya videonya Setelah ini kita tonton Gua gak mau nunjukin ke temen-temen Gua divideoin waktu itu Jadi bapak itu bilang Kalo mau videoin Videoin aja ya Biar orang tau yang begini-gini Videoin keluar Videoin Keluar dari sini Yes Jadi kalo mau videoin Videoin aja Lu bisa aja kan Si bapak itu udah nyimpen obeng disini Terus Enggak That's why Dia mau ngapa-apain kita lihat Ya kan Masuk tangannya di bawah kita lihat Dia bilang Jadi Dia ngomong gini Kalo mau videoin videoin aja ke temen-temen Yang biar orang Yang begini tau Yang begini-gini masih ada Tadi Masih kayak gini kan Nah yang bikin gua Ini ya begitu Dia videoin Keluar dari Pori-pori gue Bahkan setengah Baru nongol setengah Baru nongol setengah Gila Gua udah gini Kenapa pak gitu Ini nih keluar nih Terus gua kenapa pak Eh jangan gerak dulu Itu masih nyangkut setengahnya Gila Buah mur gitu buat Fari sekrup Hah? Gak tau gue anjir Ya udah dibuat Kayaknya buat Buat meja-meja kayu gitu Tapi dibungkus kemenyan pak Jadi dibalutin kemenyan Oh Menyan bakar gitu Ya udah kemenyan nya Ini kemenyan nih Kalo dibakar tuh bau Kemudian dibakar Bau seruangan itu Ibu-ibu nonton tuh Ibu yang antrean di belakang gue Nonton Wah parah Niatnya apa? Si bapak itu tau gak? Terus dia bilang gini That's why gue nanya gini Pak Ngerjain saya siapa? Nah habis itu Kita belum selesai Dia bakar Akhirnya Dia disimpan gitu Terus udah buang aja Dibuang Nah terus akhirnya? Akhirnya udah nih Harus gak macam Ntar dibuang Buangnya pun ada syaratnya Gini-gini Gua ikutin aja Akhirnya buangnya bapak itu ngomong ada Syaratnya ini Ngebuangnya kayak gini Ya udah Biar itu udah Kelar gitu Biar lu kelar Ya udah terus abis itu Begitu itu Dia gak lama Dia bakar korek bentar Panas Dia bakar korek bentar doang Bentar Wah panas Panas gue langsung Iya Kau udah gak ada Kata dia gitu Nah disitu gue percaya sama Allah pak Gue masih Ya bener ya apa enggak ya Sebab itu ngomong gini Ntar pulang Cari daun suji Ambil 7 lembar Lu jus Pakai garam Lu minum Lu percaya gak sih pak? Gue gak mikirin Apaan daun suji Gue googling pulang dari situ Dari mobil gue googling daun suji apaan Iya gak? Eh udah pak Baru buat googling nemu Itu gue percaya kekuatan Allah Gue jalan di mobil nih Ada bocah-bocah kampung Lagi nongkrok gitu Di kampung Di cileduk itu Sebelah-belahnya pohon yang abis gue liat di google Ini kayak pohonnya nih Berarti-berarti Gue tanya Pak ini pohonnya nih pak Iya-iya nih Mau ambil ya Ambil aja gitu Oh gitu Disitu gue percaya Kalau Allah bilang sembuh Ya dikasih jalan gue Ya itu mungkin perantahannya si bapak itu ya Tapi Allah yang nyembuhin gue Gue percaya karena kenapa? Karena bentuk jalannya pun dikasih tracknya sama Allah Mungkin kan gue bisa tempat lain kan? Iya bener Gak masuk tolnya atau apa Gitu That's why gue Itu gue jujur pulang minum Itu gue sore ya pak Isa gue udah ngerasa gak pusing Subuh gue gak Yang subuh itu paling parah Gue kalo setiap subuh kayak mau dibanting Gue kayak mau dijambak gitu Subuh gue udah gak pusing Sama sekali gak ada pusing That's why 28 hari gue selesai Pusing gue 28 hari ilang Tapi Bapak itu men-screening gak? Niatan orang itu ngakalin Nah saatnya gue tanya Pak Jadi gue nanya Pak Siapa sih? Jujur gue tanya Nah buat gue sih Bapak ini baik sih Dia ngomong udah yang penting kamu sembuh Bener Kamu gak perlu tau Kamu gak perlu tau Kalo kamu tau hati kamu dendam Iya bener Jadi yang mendingan kamu ikhlas Yang penting kamu sembuh sekarang That's why ya udah Lo pernah mongin 2016 Lo pernah postingan gue Gue minta maaf sama semuanya Kalo mulut gue pernah salah ucap Gue pernah salah ngomong gitu gitu That's why gue gak mau nyakitin orang Gue pernah di posting di Instagram tentang itu Terus lah gue sembuh Gak follow lu gue tahun 2016 Blankseks Ya udah Poinnya itu sih pak Gitu ya? Tapi Alhamdulillah ya udah Sekarang udah sehat sentuh saya Amin Amin Insya Allah sih saya terus Yaudah di Bapak itu juga ngerimanku Untuk terus sholat 5 waktu gitu-gitu Jadi Ya Penjaga kita paling kuat ya kan Allah ya Jadi ya udah sholat aja jangan tinggal Jangan kalo lagi seneng Tapi lu gak ada perasaan denam sampe sekarang? Nope Gak ya? Of course not Itulah kenapa alasannya dari 2016 sampai 2020 Gak ada gangguan lagi kan? Yes Selesai kan? Alhamdulillah Siap, siap Oke Sudah 1 jam 15 menit kita ngobrol Alias 75 menit Serius? Ya dimana sih? Ada, ada ininya Eh 60 tambah 15 menit Ya 75 Anjir pantasan lu BSI Eh sorry Mange Oke Tapi gue pikir obrolan kita tuh bakal Tawa kini kayak kita main PS pak Gak, gak seru Justru Itu kan bisa kita obrolin pas lagi happy-happy lah Iya Yang tadi lu ceritanya kan jarang lu ceritain dimana-mana kan? Gak pernah Gak pernah Cuali ke temen-temen di club yang mungkin lagi baik Betul Nah itu yang gunanya anak-anak para penonton ini Supaya tau kenapa lu akhirnya bisa Begini, 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 gara-gara ngikutin rido orang tua Itu kan message yang gue dapet kan itu Iya betul Sepakat Nah itu aja Oke, itu aja diskusi kita kali ini Ada yang mau lu sampaikan gak tau? Buat siapa? Ya buat Yang teluh lu Gak gila Gak Gak Kameranya disini Iya Gak Kalo buat temen-temen Gue cuma mau nyampein di poin tadi sih mam Sebenernya kalo Kalo temen-temen lagi menjalankan sesuatu yang memang orang tua Temen-temen belum ridoi Kalo buat gue sih itu poin penting buat kita ngejar mimpi kita ya Jadi ya kalo bisa dapet ridoi orang tua Even belum sejalan coba diakinkan mereka untuk 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 kalo kita bisa loh berhasil dari situ Toh bukan hal yang sulit juga Dulu orang tua gue juga gak Bokap terutama gak seneng-seneng banget gue main bola gitu Oh gitu Maksudnya gak seneng-seneng banget Lebih seneng gue akademisi Tapi waktunya kan sekarang Mereka liat gue bisa hidup dari futsal Gue bisa Iya Dikenal orang dari futsal kan artinya Orang tua bakal liat itu Mobil ganti mulu Motor ganti mulu Rumah dua Ya kan Usaha lanjut Mam jangan ngomongin gini mam Amin Alhamdulillah Amin Alhamdulillah Tapi ya itu sih yang kedua ya Terakhir adalah Ya gue lu sering ngomong mam Kalo gue nganti di UI itu Kalo lu mau dapet lebih lu kerja lebih Ya Gitu ya sih That's why waktu itu Kenapa skripsi gue selesai Tapi karir gue tetep jalan Karena gue kerja lebih Orang-orang Dulu gue di timnas Under 21 yang berangkat ke Timnya Bang Isa dulu Eee AFF 2012 Itu dulu Gue tidur jam 2 Bangun jam 6 Yang lain tidur jam 10 Bangun jam Memang secara kondisi fisik Atau mungkin gue menurun Tapi skripsi gue Demi ngerjain skripsi Nyambi Jadi kan waktu itu skripsi gue tinggal ujung Tinggal revisi doang Jadi beberapa bulan itulah Dua bulanan kali gue sempet kayak gitu Tapi buat gue adalah waktu itu Ya prinsipnya kalo lu mau dapet lebih Lu kerja lebih That's why kayak sekarang nih Lu mau dapet lebih Ya lu kerja lebih Lu mau usaha lu jalan ya Otomatis lu harus Extra Extra ordinary buat kerja Eee Di usaha lu gitu Tapi sebagai individu kan lu jadi atlet Gak mungkin tiba-tiba lu jadi atlet dengan sayur Masih lu harus kerja ekstra juga buat latihan Bisa bagi waktu segala macem Betul Gitu sih poinnya Jadi kalo mau dapet lebih Kerja lebih lah Ya itulah apa yang terjadi sama topscore sebenernya Oh gitu ya Jadi kenapa kita akhirnya bikin podcast ini Kan salah satu contoh kerja lebih Orang mungkin liatnya Iya betul orang katanya Lu wasting time banget Bener Ngobrol sama Teli satu jam kan wasting time Yes Gak kalo ini spending time gue yakin Orang-orang tuh Oh anjir gue juga pengen jadi Mangimam tuh Ngobrol banget Teli Iya lah gitu-gitu Orang-orang mungkin Tapi kan nantinya Orang bakal ada hasil yang kita dapet kan Gitu-gitu That's why itu hasil yang lu kerjain Dari kita kerja lebih yang orang-orang gak garap Gitu sih Mang Siap Oke 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 Itu aja Teli Terima kasih Jangan lupa buat temen-temen semua Kalo mau custom jersey Bisa langsung ke DJ Sports Oke Gue gak boleh ngasih pesan sama ini Gak boleh Tapi lu juga pake baju beran lain Ya kan Gak apa-apa Tapi dia custom juga gak Custom juga Gak Gak Ada kan customnya Elko Lu gak dikontrak Elko Sama aja sih Sama aja Bayarnya dua kali dong Hei tolong le Dua kali please Si Ale ngajakin gue tanding Viva mulu gak berhasil-berhasil koneksinya Iya dia juga beberapa kali ngajak gue Cuman kebetulan kalo gue bukan koneksi Belum beli Siap Oke terima kasih Sukses terus Teli Gua segera mampir ya Insya Allah ya Sate lontok Wajib pak Serius Wok gimana wok Parah kan Iya gue Arya cerita Arya cerita semua enak segala macam kan Gue pikir Awal-awal Wah ini paling karena menghargai itu Gimbing Bilang ini ternyata Serius Tapi emang bener ini nyata ya pak Orang-orang ngomong gitu Bang gue pikir gimi Kayak raka Pikir anjing gue pikir Cuman karena lu doang ya temen yang dateng moji-moji Tapi begitu nyobain emang enak Emang enak ya Nah itulah basic bisnisnya yang harus Yang harus benang produknya Iya betul Kayak sepatu misalkan lu Lu gak enak sama Yuda Hortus misalkan Tapi Hortusnya jelek Iya betul Ya lu lama-lama Satu tahun aja deh gue kontrak Gak enak sama Yuda satu tahun Selanjutnya lu ganti lagi ke brand lain Produknya harus kuat Betul Asik Terima kasih Telisa Rendra Sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Thank you Thank you pak Kelas deh Matel Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih